Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Guru Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini Bapak Guru akan menyampaikan materi tematik Kelas 2, tema 1, sub tema 4 tentang hidup rukun di masyarakat Pembelajaran yang kedua Baik anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran Langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Nah, berdoanya akan Bapak pimpin ya Berdoa, dimulai Berdoa selesai Kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya Nah, tujuan yang pertama Yaitu, siswa dapat menyebutkan kalimat persetujuan Dalam teks cerita yang disimaknya Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku dalam masyarakat Yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila Yang ketiga, siswa dapat mempraktikan gerakan lompat ke berbagai arah Nah, anak-anak masih ingatkan kemarin kita belajar tentang kalimat penolakan Kalimat penolakan biasanya menggunakan kata tidak, maaf, lain kali, dan terima kasih Misalnya, saat Udin diajak Banu membuang sampah di got Jawaban Udin saat itu adalah Tidak mau ah, nanti gotnya jadi kotor Contoh lainnya, saat diajak melanjutkan permainan Udin menjawab Maaf, aku mau sholat dulu di masjid Nah, contoh lainnya Saat diajak bermain sepeda di lapangan Udin menjawab Lain kali ya, hari ini aku harus mengerjakan tugas dari Bapak Guru Nah, contoh yang terakhir Saat ditawari sebungkus roti Udin menjawab Terima kasih, aku sudah kenyan Nah, itulah contoh-contoh kalimat penolakan Yang biasanya menggunakan kata tidak, maaf, lain kali, dan terima kasih Lakukan penolakan dengan bahasa yang sopan ya Hari ini, kita akan belajar tentang lawan dari kalimat penolakan Yaitu kalimat persetujuan Nah, kalimat persetujuan sendiri itu mempunyai arti Kalimat yang menyatakan persetujuan atas suatu hal Biasanya yang ditandai dengan kata setuju Sekarang, mari kita simak percakapan berikut ini Dan temukan kalimat penolakan dan persetujuan dalam percakapan Mari kita amati percakapan berikut ini Percakapan antara Udin, Edo, dan Banu Udin berkata Coba lihat kot, menjadi bau dan kotor karena banyak sampah Wah iya, airnya juga tergenang Jawab Edo Bagaimana jika hari minggu kita bergotong royong membersihkan kot? Membersihkan kot? Aku tidak mau ah Kot kan itu kotor dan bau Kata Badu Aku kurang setuju, Din Memersihkan kot pekerjaan yang berat Kita sebagai anak-anak Belum bisa melakukannya Kata Edo Betul, Din Sudah biarkan saja Kata Badu Tapi, kot yang tersumbat dapat menyebabkan banjir Sampah akan menyumbat aliran air Sehingga akan meluap ke jalan Kata Udin Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT Untuk mengajak seluruh warga berkotong royong Kita dapat membantu pekerjaan yang ringan Misalnya membuang sampah yang dikumpulkan Udin pun langsung menjawab Aku setuju dong Aku juga setuju jika demikian Aku juga bersalah karena buang sampah dalam kot Kata Badu Nah, bagaimana percakapan tadi? Apakah kalian bisa memahami? Menurut kalian Apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Kemudian Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan? Teks di atas? Nah, dan tulislah kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut Selain itu Kalian juga tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan Kalian kerjakan di buku latihan kalian ya Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Sekarang, amatilah gambar berikut dengan cermat Di gambar ada sekumpulan orang sedang kerja bakti Warga berkotong royong membersihkan got Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer Warga merasa senang lingkungan kembali bersih Kembali Selanjutnya Perhatikan gambar berikut ini Di sini Ada kumpulan warga dan kumpulan keluarga lulu Ayah lulu berkata Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu Kemudian Pak RT menjawab Baik Pak, tidak apa-apa Berikutnya pada gambar kedua Sekumpulan warga sedang melaksanakan kerja bakti Lalu kemudian Pak RT berkata Mari kita istirahat sejenak Karena kelihatannya warga sudah kelelahan Nah, menurut kalian Sikap manakah yang sesuai dengan pengalaman sila pertama Sila Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut Apakah kalian sudah bisa menentukan Mana yang merupakan pengalaman sila yang pertama Dan manakah yang merupakan pengalaman sila Pancasila yang kedua Ya, tepat sekali Sikap yang sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila adalah Gambar yang pertama Di sini warga menghargai keluarga lulu Untuk melaksanakan ibadahnya Kemudian sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kedua Pancasila adalah Gambar yang kedua Di sini Pak RT memahami bahwa warga merasa kelelahan Sehingga Pak RT meminta masyarakat untuk beristirahat sejenak Nah, tugas kalian Tulislah contoh kegiatan lain Yang merupakan pengalaman sila pertama dan sila kedua Pancasila Di lingkungan masyarakat Nah, kalian bisa tuliskan di kolom berikut ya Manakah yang sesuai dengan sila pertama Dan manakah yang sesuai dengan sila yang kedua Lakukan gerakan-gerakan berikut dengan percaya diri ya Di sini Udin melakukan gerakan melompat Untuk melakukan gerakan ini Sikap kalian harus lentur Dan juga harus tetap tegak ya Supaya tulang-tulang kalian tumbuh dengan sempurna Setelah itu Lakukan gerakan permainan berikut ini Di sini ada Permainan baris berbaris Dan permainan tapak gunung Seru sekali ya anak-anak yang memainkannya Ingat, dalam bermain Kalian harus menjaga kerukunan Jika kerukunan maka Masyarakat akan menjadi nyaman Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai Kalian sudah dapat Menyebutkan kalimat Persetujuan Dalam teks cerita yang Kalian simak Kemudian Kalian juga sudah Dapat menunjukkan contoh Berlaku dalam masyarakat Yang sesuai dengan Sila ke-1 Dan sila ke-2 Pancasila Selain itu Kalian sudah bisa Mempraktikan gerakan Melompat ke berbagai arah Dalam permainan Yang sudah dijelaskan Terima kasih sudah menyaksikan Video pembelajaran ini ya Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!